Hai Fitnet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemanah Indonesia apalagi kalau bukan di Fitnet Archeri Oficial Nah Fitnet Lovers, di video kali ini aku mau ngebahas target face untuk indoor Nah buat kalian yang penasaran sama videonya, tonton video ini sampai habis ya Tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya, jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya dan yang akan lancar notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Fitnet Archeri Oficial Nah Fitnet Lovers, asal kalian tahu target face itu adalah salah satu hal vital atau bagian penting dalam olahraga panahannya Di setiap sesi latihan atau sesi kompetisi, target face ini menjadi sasaran utama bagi para pemanah untuk mencapai keakuratan dan konsistensinya Nah Fitnet Lovers, di samping aku atau yang ada di tangan aku sekarang ini ini aku sudah punya target face untuk indoor ya Fitnet Lovers Nah si target face ini itu tuh dipakainya untuk indoor itu barebow ya Fitnet Lovers Nah ini tuh biasanya dipakai untuk para pemain barebow Nah para pemain barebow ini pakai target face ini yang terdiri dari lima warna ya Fitnet Lovers Ada warna kuning, ada warna merah, warna biru, warna hitam, dan warna putih Nah setiap warna juga memiliki poin tersendiri ya jadi dia tuh punya poinnya masing-masing seperti itu Nah si target face sendiri ini tuh memiliki titik tengah seperti ini ya Fitnet Lovers Jadi di bagian kuningnya ini ada titik tengah Nah biasanya para pemanah ini menyebutnya dengan sebutan extend Jadi kalau misalnya anak panah kalian tepat mengenai titik tengah di bagian yang warna kuning ini berarti itu namanya extend atau 10x ya nama si poinnya Nah seperti itu Dan semakin keluar anak panah kalian tuh misalnya kalian di warna kuning yang bagian luarnya berarti poin kalian itu juga berkurang ya jadi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Seperti itu ya Fitnet Lovers Nah lanjut Fitnet Lovers aku juga sekarang punya target face yang untuk indoor ya Ini tuh tipe target face yang vertikal dia bentuknya seperti ini Nah ini tuh hanya bisa digunakan di jarak 18 meter ya Fitnet Lovers Nah biasanya yang menggunakan target face ini itu recover ya Fitnet Lovers Nah bedanya apa sih sama yang tadi Kalau yang tadi itu kan ada full ring ya namanya Fitnet Lovers Kalau yang tadi itu yang full ring itu Dia tuh ada warna hitam dan warna putihnya Nah kalau misalnya si vertikal ini bagian hitam dan putihnya itu dibuang ya Fitnet Lovers Jadi dia tuh cuma ada warna kuning, merah, dan warna biru saja Seperti itu Untuk ukuran segala macemnya dia tuh sama seperti yang tadi ya Fitnet Lovers Cuma si target face ini tuh hanya tinggal mengurangkan si ringnya aja Yaitu ada dia tuh mengurangkan 5 ring Yaitu warna putih 2, warna hitam 2, dan warna biru 1 Jadi untuk si target face vertikal ini dia tuh cuma terdapat warna kuning, merah 2, dan biru 1 Seperti itu Nah selanjutnya Fitnet Lovers aku juga masih punya target face yang vertikal ini Cuma apa sih bedanya yang ini sama yang tadi Kalau misalnya yang ini tuh dia tuh khusus-khususkan untuk kompon ya Fitnet Lovers Jadi pemain Recove itu nggak bisa pakai target face ini Karena ini tuh ditargetkan untuk si Recove Jadi si ini tuh hanya ditargetkan atau dikhususkan untuk kompon bau saja Seperti itu Dia ukurannya sama seperti tadi Cuma si bagian kuningnya ini dia tuh nggak ada 10X atau nggak ada X10 ya Fitnet Lovers Jadi untuk si kompon itu tidak ada nilai X10 atau 10X-nya Seperti itu Untuk ukuran segala macemnya dia juga sama seperti tadi itu Nah Fitnet Lovers aku juga mau ngingetin nih ya buat kalian Nah ini tuh sebenernya target face yang bisa digunakan untuk kalian main indoor di 18 meter untuk Recove Tapi dia juga bisa digunakan untuk kompon Tapi cara perhitungannya, perhitungan nilainya atau perhitungan skornya itu beda ya Fitnet Lovers Nah kalau misalnya kalian main Recove pakai target face yang ini Kalian tuh cara perhitungannya itu lingkaran ring atau yang paling dalam ini dihilangkan ya Jadi dia tuh cuma ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ring seperti ini Jadi dia tuh perhitungannya di 1, 2, 3, 4, dan 5 seperti itu Tapi kalau misalnya kalian main kompon pakai target face ini Kalian tuh yang dihilangkan itu ring yang di nomor 2 ini ya Nih Jadi yang dihitung tuh hanya ring yang kecil ini sama ring kuning besar ini seperti itu Jadi perbedaannya itu hanya di bagian ring yang warnanya kuning itu ya Fitnet Lovers Sekali lagi aku ingetin nih Kalau misalnya untuk Recove nih yang dihilangkan itu adalah ring yang paling dalam Nih Jadi dia tuh ringnya nggak ada ya seperti ini Nah Jadi dia tuh cuma ada 1, 2 ring kuning di sebelah sini Jadi ring itu yang dihitung tuh cuma di sini dan bagian ring ini Dan sedangkan untuk kompon Ring yang dihilangkan itu adalah ring yang di luar sini Jadi dia tuh hanya ada 2 ring kuning yaitu ring paling dalam dan ring paling besar ini Nah aku juga mau ngasih tau ya Fitnet Lovers Nggak dari segi ukuran aja sebenarnya Target face juga memiliki variasi dalam segi bentuk dan desain sesuai dengan fungsinya masing-masing Nah ada beberapa target juga yang memiliki banyak ring Untuk meningkatkan tantangan dan akurasi si pemanah itu sendiri Cuma yang kali ini aku jelasin itu yang khusus untuk indoor ya Fitnet Lovers Nah pada intinya juga target face indoor tidak hanya membantu mengukur keterampilan pemanah Tetapi juga memberikan tantangan yang menarik dan menginspirasi diri untuk terus memperbaiki dirinya Seperti itu Nah Fitnet Lovers segitu dulu penjelasan aku tentang si target face untuk indoor ya Fitnet Lovers Jadi kalian jangan salah pilih target face nih Jadi kalian harus mempergunakan target face itu sesuai dengan fungsinya masing-masing Seperti yang aku bilang tadi kalau misalnya si target face yang 40 cm ini Ini dia tuh target face yang full ring ini Ini tuh biasanya digunakan untuk indoor barebow ya Fitnet Lovers Dan dia tuh full ring nih Nah apa sih yang dimaksud dengan full ring? Full ring itu dia tuh ringnya lengkap ya Fitnet Lovers Jadi ada warna putih, ada warna hitam, ada warna biru, ada warna merah dan ada warna kuningnya Seperti itu Nah kalau misalnya si dua target face ini yang bentuknya vertikal seperti ini Dia tuh hanya bisa digunakan di jarak 18 meter aja ya Fitnet Lovers Dan yang juga kalian gak boleh terbalik mana yang untuk recover, mana yang untuk kompon Nih karena aku udah kasih tau kalian jangan sampai terbalik ya Fitnet Lovers Nah untuk target face yang aku spill kali ini ya Yang untuk barebow yang 40 cm ini Ini yang aku bawa ini dari GVD ya Fitnet Lovers Sedangkan yang si vertikal ini yang untuk recover dan komponnya Ini aku bawa dari Fitnet Aceri Official Jadi ini tuh brandnya Fitnet Aceri dan brand GVD yang aku bawa tuh Seperti itu Nah Fitnet Lovers kalau misalnya kalian mau punya si target face untuk indoor ini Gimana sih caranya? Caranya gampang banget kalian tinggal langsung aja hubungin nomor admin di bawah ini Atau kalian bisa langsung aja check out di e-commerce kita yang ada di Tokopedia Shopee sama di Bukalapak kita Atau kalau misalnya kalian mau cari target face yang tipenya lain yang untuk lain Misalnya untuk permainan 3D, untuk hunting, untuk target, atau untuk indoor nih Sambil konsultasi langsung sama tim Fitnet Aceri boleh banget Gimana sih caranya? Kalian tinggal datang aja ke store cabang kita yang ada di Bandung, Jakarta, dan Solo Nah kalau misalnya kalian mau lihat barang-barang atau perlengkapan panahan yang lainnya Kalian boleh banget langsung aja cek katalog kita di link di bawah ini Nanti linknya aku taruh di description juga ya Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di At Fitnet Aceri Oficial Karena di Instagram kita juga kita bakal nge-share hal-hal menarik seputar dunia panahan Nah Fitnet Lovers segitu dulu video aku kali ini ya Buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa ditekan tombol like-nya Atau kalau misalnya kalian mau request aku spill barang lain Atau kalian mau, Kak tolong jelasin dong target face-target face yang lain tuh Kayak gimana, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Nah buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini tapi belum subscribe Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Fitnet Aceri Oficial Bye-bye Hai Fitnet Lovers, aku juga mau nonton ke kalian Dan mau ngajak kalian buat nonton video kita yang lainnya Di sebelah sini ya, tinggal di klik langsung ditonton Oke